Pandemi COVID-19 yang terjadi di sejumlah wilayah memaksa Komisi Pemilihan Umum menunda sebagian kegiatan persiapan pemilihan Gubernur Kalsel tahun 2020. Namun hal ini tidak berlaku terhadap pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Tabalong. Bawaslu tetap melakukan pengawasan terhadap berbagai pelanggaran yang berpotensi terjadi sebelum pelaksanaan Pilgub Kalsel. Namun pengawasan tidak seaktif biasanya karena tidak adanya aktivitas proses tahapan Pilgub dari KPU. Bawaslu membentuk Sentra Gakumdu atau Penegak Hukum Terpadu guna menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini segala bentuk pelanggaran akan diproses meski ada potensi penundaan pelaksanaan Pilgub Kalsel. Misalnya dari sisi penah pelanggaran kita juga di Bawaslu Kabupaten Tabalong juga sudah membentuk struktur organisasi Sentra Gakumdu. Nah untuk Sentra Gakumdu sendiri kami di Bawaslu Kabupaten Tabalong tetap berjalan. Artinya manakala di dalam tahapan penundaan ini ada dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi baik itu administrasi bahkan sampai pidana Sentra Gakumdu tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa. Dalam kesempatan ini Fahmi juga menyampaikan dukungannya kepada pemerintah dalam upaya memerangi penyebaran COVID-19 di Tabalong. Ia berharap pandemi ini segera berakhir sehingga proses kegiatan pemilu dapat berjalan sesuai jadwal. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.